Badan Pusat Statistik bersama pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan Fokus Grup Diskusi atau FGD yang dibuka oleh Bupati Jayapura. Guna menyiapkan satu data di tahun 2020 Badan Pusat Statistik sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia, di mana tahun 2020 Indonesia akan menjadi satu data. Melalui fokus grup diskusi ini akan menyatukan persepsi dari semua satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Matius Awetau mengatakan bahwa dengan menghasilkan data yang lebih akurat dan semua OPD bisa menggunakan, sebagai persepsi sebagaimana enam listrik akan dijadikan sebagai pilot project. Satuan kerja yang ada di Kabupaten Jayapura dan mudah-mudahan tahun depan ini kita sudah menghasilkan data yang lebih akurat lagi dan semua OPD bisa menggunakan data itu. Kita mulai, kebetulan kita sudah siapkan untuk distrik sebagai pusat data dan informasi, enam listrik dari pilot project dan ini wajib untuk mereka menyediakan data yang kita butuhkan untuk satu data Kabupaten Jayapura, mulai dari listrik satu data dan ini kita bisa sampaikan untuk Indonesia satu data. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Simon Sapari, juga mengatakan bahwa di tahun 2020 ini semua data akan disatukan menjadi satu data Indonesia, sebagaimana arahan Presiden RI beberapa waktu lalu. Dalam satu data Indonesia, kita BPS itu sebagai pembina data, sementara yang ditunjuk sebagai yang sudah ditugaskan secuai undang-undang itu oleh pemerintah daerah sebagai wali data. Wali data sudah ditetapkan adalah jinas Kominfo. Kominfo itu yang diselapkan sebagai wali data, sementara jinas-jinas lainnya itu adalah produsen data. Jadi, tapi ini kan belum dimengerti baik oleh pihak-pihak yang ada diharapkan, lewat informasi, sosialisasi, di setiap dinas itu ada punya seksi yang menangani data, dan data-data itu harus dikumpulkan ke jinas Kominfo sebagai wali data. Sebagai wali data. Kita sebagai pembina data, BPS, sebagai pelopor data statistik yang terjadi semua, kita akan jalan bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini jinas Kominfo untuk menyatukan data. Dirinya juga berharap dengan satu data Indonesia ini di tahun 2020 mendatang, agar dapat terselesaikan data yang lebih akurat dari OPD lingkungan Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, Ainus Jayapura, melaporkan.